Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali berjumpa dalam program Membaca Berita di Balik Berita Off the Record Dari redaksi Forum News Network Bersama dengan saya Ersu Benarif Dan Mbak Agi Betta Apa kabar Mbak Agi? Alhamdulillah baik-baik saja Mas Ersu Mas Ersu juga kelihatan cerah-ceria Cerah-ceria dan satu hal Yang selalu saya syukur itu Banyak sekali ya komentar-komentar Yang muncul di konten-konten kita Itu berupa doa Buat kita berdua Itu mengharukan dan Setelah kesempatan ini tentu saja saya tidak bisa Kami tidak bisa mendukung satu-satu Tapi kami mendoakan semua Anda semua Para viewer Off the Record dan Forum News Network Dan juga saya kira doa Untuk seluruh masa Indonesia Agar kita tetap beri kesehatan Selamatkan dan keberkahan ya Mbak ya Amin Kita berharap bahwa tentu saja Masa depan Indonesia ini jadi lebih baik Dan kita terus berbagi Berbagi pemikiran Berbagi info-informasi Pada teman-teman semua Dan mudah-mudahan saja Ini semangat yang selalu kita bawa Semangat menyatukan bangsa ini Juga bisa Bisa menembus batas-batas Yang sekarang ini Kalau kita lihat Anak bangsa kita ini jadi sekat-sekat gitu ya Mbak ya Dalam berbangsa dan bernegara Iya ya betul Mas Sersu Dan tampaknya walaupun ini liburan Sepertinya pembicaraan tentang calon presiden 2024 Itu tetap saja Seru ya Soalnya memang udah kelihatan Yang mulai bermanuver gitu ya Para calon presiden Saya kira gak apa-apa Calon presiden mulai bermanuver Boleh menjalin komunikasi Kanan-kiri Apalagi tadi batas-belintas Batas sekat-sekat Kompok-kelompok keagamaan primordial Boleh Tetapi yang mesti kita Jagain terus adalah Bahwa pilih presiden itu Bukan hanya modalnya Popularitas dan elektabilitas Itu yang selalu kita Penting ingatkan ya Mbak Di pengalaman kita Terakhir 8 tahun Terakhir ini kan Dua periode puritan Pak Jokowi Membuktikan bahwa Kalau hanya modal Popularitas Modal elektabilitas Ini gak bisa mengelola Bangsa yang sangat besar Yang problemnya juga Luar besar Seperti masa Indonesia ini ya Mbak ya Iya betul Mas Sersu Karena apalagi dengan Politik pembelahan Yang sekarang terjadi Seperti kata Pak Mahfud sih Sebenarnya ya Tidak hanya membangun Indonesia Tapi juga menyatukan Kembali Indonesia Yaitu tidak Membesarkan Binekanya Tapi lebih kepada Tunggal ikanya Begitu Jadi ya harus seimbang Antara bineka dengan Tunggal ika Tapi sejauh ini kan Narasi yang keluar itu Adalah lebih kepada Binekanya Kepada Perbedaannya Begitu Dan kemudian Mengenai Persamaannya Bahwa kita selama ini Walaupun kita Banyak perbedaan Terus kemudian juga Banyak buzzer Yang sengaja dibayar Untuk melakukan pembelahan Dengan tujuan politik tertentu itu Ternyata Kita juga tetap Baik-baik saja Sebenarnya Maksudnya Baik-baik saja Kita tidak Kita masih tetap kuat Begitu Tapi ini kalau diteruskan Oleh calon presiden 2024 Yang meneruskan Narasi ini Kan kata Pak Mahfud juga 2024 Diperlukan presiden yang kuat Dan yang mampu Menghilangkan Perbedaan Di antara kita Narasi Pembelahan itu Harus dihentikan Artinya kita tidak boleh Pak Jokowi ini Dilanjutkan Oleh orang yang Tetap bernarasi Tentang pembelahan itu Oke Dengan semangat itu Saya kira kita akan Mengajak Anda Untuk melihat Manuver-manuver Dari para capres Sekarang yang sudah Mulai Tapi sebelum itu Ada sedikit Curhat Saya bergembira Karena Idul Fitri Ini sudah mulai Ada Silaturahmi Dan seperti biasa Alhamdulillah Ini Saya itu Setiap kali Melebaran itu Banyak sekali Sahabat-sahabat Non-Muslim Yang mengirimi Parsel Sebelum Bahkan sebelum Hari Idul Fitri Saya ucapkan terima kasih Buat teman-teman Non-Muslim Terus teman-teman Tetangga Ya ini yang saya kira Sebenarnya Perbedaan antara kita Soal perbedaan Agama dan sebagainya Tidak harus Menghalangi Hubungan di antara kita Sebagai sama manusia Atau Kalau dalam Islam Disebut sebagai Mu'amalah gitu ya Lain kan urusannya Soal Masalah ibadah Sama Mu'amalah Mesti kita Kita bedakan Dan dalam hal ini Saya kira Saya bersyukur Bahwa ternyata Situasi semacam ini Tidak mengubah Sikap dari sahabat-sahabat Dan juga para tetangga Kiri-kanan saya Yang beragama Non-Muslim Oke Kita balik lagi Ke topiknya Yakni Soal Manuver dari para Capres Ini kita lihat Yang paling aktif itu Ada dua orang Capres ya Satu Prabowo Subianto Yang kedua Ganjar Anies dalam beberapa hal Juga melakukan Tapi belum se-agresif Ganjar dan Pak Prabowo Yang Mbak Agi ya Ya sepertinya masih Takut salah langkah Begitu ya Karena memang Karena memang kencang sekali Kuat sekali Begitu Jadi baru melakukan Yang terbaru ini adalah Yang sholat itu Tentunya ya Yang sampai-sampai sekarang pun Juga masih diperbincangkan Itu di Twitter Maupun di senggol-senggol Gitu di Instagram Gitu mengenai Bahwa sholat Di Sholat Di JIS Itu Jakarta International Stadium Itu merupakan Politik identitas Gitu Terus kemudian Kenapa sih sholat kok harus di stadion Nanti stadionnya takut rusak Begitu segala Dan kemudian juga Kenapa harus dipertontonkan Sholat Dengan ribuan Ribuan Jamaah Begitu ya Ya saya rasa sih Karena Saya sendiri melihat bahwa Di banyak tempat Sebetulnya Di banyak tempat di Indonesia ini Sholat itu bisa Di halaman masjid Begitu Karena memang disunahkan kan Kalau sholat itu Adalah di lapangan Begitu Dan kemudian juga Juga ada di tempat-tempat Yang umum gitu Seperti Gor Dan sebagainya Itu sudah sangat lazim Sebetulnya ya Di lapangan Kalau di Jogja Dulu karena saya tumbuh di Jogja Itu saya di lapangan Sepak bola Sebuah sekolah Begitu STM Begitu Dan itu Tidak pernah dipersoalkan Hal yang Hal yang seperti itu Juga Anis yang tampil Gitu kan Dengan memberikan Memberikan sambutan Itu kemudian dipersoalkan juga Kenapa harus ada Bukankah itu harusnya kotbah Bukankah seorang pimpin Gak perlu Tapi kemudian ada juga Netizen itu yang menjawab Mas Ersu bahwa Di tempat saya Bupati saya Itu malah memberikan edaran Setiap tahun Yang wajib dibacakan Sampai ke desa-desa Begitu Jadi Pak Bupati ini Mengucapkan selamat Idul Fitri Begitu Secara tertulis Walaupun secara fisik Tidak bisa hadir Tapi dia menyentuh Sampai ke bawah Dan mengucapkan Selamat Idul Fitri Begitu Nah ini saya rasa Justru sapaan yang sangat Bagus ya Dari seorang Dari seorang Pemerintah daerah Begitu kan Kepala pemerintah daerah Dan kemudian yang lucunya Ini yang terjadi Saya lihat baru Kemarin Di media sosial Itu ada yang Ketika mempersoalkan Bahwa Kenapa sholat di JIS Kenapa itu jadi Identitas agama Dipakai untuk Begitu Begitu ya Ternyata JIS itu sebelumnya Malah sudah digunakan Sebagai perayaan Natal Mas Ersu Jadi pada Kalau Natal ya Desember berarti ya Iya Bulan Desember Tanggal 18 Nah ini kita bisa Lihat nih Bisa lihat Ternyata Bahkan juga mengundang Namanya siapa yang Menjadi salah satu Pemenang Indonesian Idol Itu penyanyi Citra Skolastika Dari Jogja Kalau tidak salah ya Terus kemudian juga Ada komika terkenal Papan atas Yang dari Minahasa Utara Yaitu Mongol Stres Begitu Nah itu juga Dia membawakan Tampil disitu Begitu Terus kemudian Juga dengan Pendetanya Dan itu ada Posternya Begitu Ada buktinya Dan Kemudian juga Artinya Bahwa itu Tidak hanya Untuk umat Islam Biasanya sih Sebuah gedung Yang seperti itu Memang didesain Untuk banyak Ada tempat-tempat Yang bisa digunakan Untuk berbagai tempat Bahkan Untuk konser pun Juga bisa Begitu Biasanya sih Didesain Supaya apa Supaya tidak idle Sehingga Pemasukan makin banyak Biasanya itu Soal Untuk perawatan Maintenance Dan sebagainya Tapi karena kita ini Sudah ada pembelahan Hal-hal seperti itu Sepertinya selalu dipolitisasi Begitu ya Mas Ersu Jadi Semuanya dibawa Kepada narasi Pembelahan Ya nanti Kalau anda yang mau konser Silahkan Mau kasih dah Silahkan Silahkan Karena itu tempat umum Saya kira Tapi karena kebetulan Umat Islam Mayoritas Jadi Kemarin itu menjadi Terkesan kolosal Gitu ya Dengan Ibu Fitri Samping Saya kira ada dua faktor Yang menjadi Penyebab Mengapa begitu Memuludah Kemarin Satu Itu sendiri kan Stadion itu Baru gitu Masih banyak orang Yang pengen Tahu Seperti apa sih stadion yang Disebut Sangat megah gitu Bahkan Selevel dengan Stadion-stadion Di dunia lain Di dunia negara lain Yang kedua Soal pandemi kan Selama ini kan Orang Tidak bisa dibatasi Ibu Fitri Secara bersama-sama Seperti ini Ketika itu dibuka Peluang itu Menjadi Memuludah Saya kira ini Wajar-wajar saja sih ya Nggak perlu harus Dibunakan Untuk narasi Pembelahan Nah kita Saya kira kita pindah Ke capres yang lain ya Ini Kita tadi sebut Bahwa Pak Prabowo Dan Ganjar Yang paling aktif Pak Prabowo Kemarin seperti kita tahu Saya menyebutnya Siksak politik Dari Jogja Jakarta Jakarta ke Jawa Timur Terutama di Jawa Timur Yang jadi basis Sasaran adalah KIAI-KIA NU Sekarang sudah Kemarin sudah mulai Kemarin sudah mulai Bergerak juga ke Jirbon Dan masih NU Yang menjadi sasarannya Sementara Ganjar kemarin Setelah bertemu dengan Hari Kamis Bertemu dengan PP Muhammadiyah Ketua umumnya Pak Haidar Nasir Ini saya lihat di media Dia sudah sampai Di Makassar nih Mbak Sudah berziarah Kemakam Pangeran Di Ponegoro Di Makassar Ini luar biasa Ini manuvernya Ini skala jauh nih Kalau soal Langkah-langkah Semacam ini Dibandingkan dengan Prabowo dan Ganjar Iya Memang Itu ya Jejak Untuk membuat jejak Untuk membuat jejak Menjelang 2024 Dan menjelang Pilpres Itu biasanya Semuanya membuat jejak Yang positif Dengan umat muslim Baik itu Yang membuat Umat muslim Yang selama ini Misalnya dituduh Radikal Taruhlah begitu Jadi kepada Ajengan KIAI Apa yang selama ini Kritis Itu justru didatangi Saya lihat Biasanya kan seperti itu Mas Ersu Dan Mudah-mudahan Pangeran Di Ponegoro Ketika bergunjung ke sana Tidak mempersoalkan Pakaian dari Pangeran Di Ponegoro Begitu ya Yang berjubah Begitu kan Biasanya dengan sorban Dan jubah itu kan Menjadi persoalan Bahwa itu Baju Arab Bukan Baju asli Indonesia Begitu Bukan baju santara Semoga itu Tidak kemudian Pak Ganjar Di Di Kadrunkan Begitu ya Oleh Masanya sendiri Yang selama ini Narasinya adalah Radikal-radikul Gitu Mas Ersu Saya kira Ya ini Kalau toh Ganjar Memang berniat Menjadi serius Menjadi presiden Saya kira Dia harus Menyadari bahwa Era-era Di zaman Pak Jokowi Ini Terjadi pembelahan Dan seharusnya Kalau dia memang Sadar Dia mencintai Republik ini Dia jangan mengulang lagi Pola yang sama Seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi ya Terutama para pendukung-pendukung Pak Jokowi Karena saya lihat Justru semua Apa Petnya Atau jalur yang ditempuh oleh Ganjar ini Persis seperti Jalur yang ditempuh oleh Pak Jokowi ya Coba Mendapatkan tiket Dari PDIP Tapi kelihatannya Beda sekali Kalau sekarang ini Bu Mega Kelihatannya sudah Tidak mau kecolongan lagi Seperti pada kasus Dengan Bu Dengan Pak Jokowi ya Dan dalam hal ini Puan Puan jangan sampai kecolongan lagi Karena Sudah muncul kan Sebenarnya Wacana-wacana Bahwa Eletabilitas Ganjar Paling tinggi Nanti muncul Apa Muncul Biasanya polanya adalah Bahwa kalau Mau PDI Menang pemilu Dan menang presiden Harus Ganjar Yang dipilih Kan gitu Polanya seperti itu Yang dibangun Pada zaman Pak Jokowi dulu Tahun 2014 2019 ya Tapi sekali ini Tidak Dan makanya Kita menyebutnya Ganjar sebagai Tunawisma Parpol Sekarang ini Sama nasibnya Dengan Dengan Anies Baswedan Gitu ya Tetapi yang berbeda Kalau Anies Kelihatannya Narasi-narasinya Dia menyatukan Dan tentu saja Tidak Mendiskreditkan Umat Islam Ganjar masih ya Mbak ya Pola-pola Jualan radikalisme Jualan intoleransi Ini masih terus ya Dilakukan oleh Ganjar ya Iya Betul Mas Irsu Jadi narasi yang Sekarang muncul kembali Itu di Di retweet Gitu ya Kalau di Twitter Itu adalah Narasi Ganjar Pada kalau tidak salah Tanggal 17 November Tahun 2021 ya Di Twitter Ya Yang dia juga Mengunggah Dia juga mengunggah Videonya Begitu Yaitu tentang 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 Dia menceritakan Bahwa ada Seorang anak Di Seragen Tapi mungkin Sebetulnya Tidak di Seragen Maksudnya ya Tapi dia menuju Kota Seragen Bahwa ada Seorang anak Yang membawa Bendera Begitu Berisi kalimat Tauhid yang berwarna hitam Dan kemudian Dia menganggap Anak itu kemudian Dikejar oleh Ganjar Begitu ya Untuk Mungkin tidak tahu Mungkin untuk Dperingatkan Atau untuk Diberi tahu Begitu Tapi yang jelas Ganjar ini Di dalam Akun Twitternya Dia mencuit Gitu Saya bacakan saja Cuitannya Yaitu bahwa Tidak ada toleransi Pada kelompok Radikal Dan penolak Pancasila Di negeri ini Karena Ketika kita biarkan Mereka akan Menggulita Mari sama-sama Waspada Mari sama-sama Menjaga Indonesia Begitu Dan kemudian Ada videonya Yang ada Cukup-cukup Panjang Videonya Dan Kemudian Inilah yang Oleh para Oleh para netizen Ditanggapi Seru juga sih Mas Ersu Kalau kita melihat Tanggapan dari Para netizen Ketika Pak Ganjar Mengatakan Menggulita itu tadi Apakah bukannya Kemiskinan Yang justru Menggulita Di Jawa Tengah Begitu Bukan radikal Bukan radikalisme Yang menggulita Ada juga Yang berkomentar Ya Kita tidak boleh Menafikan kerja Seorang pejabat Itu gak boleh Saru Saru ini Dalam bahasa Jawa ya Khas Jawa Meningkatnya Angka kemiskinan Dan jumlah Pengemis Itu merupakan Prestasi Luar biasa Jarang ada Gubernur Bisa Seperti itu Ini Sarkasme Yang Yang cukup Menoh Tapi Emang khas Kalau di Dunia maya Atau terutama Di twitter Itu Sarkasmenya Memang Luar biasa Terus Kemudian Ada juga Yang Menjawab Dengan serius Heran Apa sih Hebatnya Orang Wong Jateng Turun Jadi UMR Terendah Se-Indonesia Tahun 2021 Dibalap Sama DIY Dengan Ikon Berpikir Dan Kemudian Ada juga Yang Mempertanyakan Atau Menasehati Lebih baik Fokus Pada Warga Jateng Dimana Pandemi Ini Mengatibatkan Ekonomi Pada turun Drastis Warga Yang Biasa Merantau Jakarta Dan Kota Besar Lain Sekarang Pada Nganggur Di rumah Bertani Tikus Merajalela Ini Musim Tandur Diseragen Benih Belum Ditanam Pada Rusak Diserang Tikus Pupuk Juga Mahal Ini Semacam Jawaban Yang Juga Keluhan Juga Menginginkan Agar Pak Ganjar Lebih Fokus Pada Daerahnya Jadi Jangan Jangan Bernarasi Radikal Radikal Walaupun Mungkin Pak Ganjar Sediri Juga Dalam Kesehariannya Demikian Tapi Kalau Itu Sudah Di Twitter Itu Memang Akan Menjadi Seolah-olah Seolah-olah Menjadi Narasi Yang Dominan Dari Pak Ganjar Ini Begitu Walaupun Dia Juga Melakukan Kerja-kerja Sebagai Gubernur Begitu Apalagi Terus Kemudian Ini Di Amini Begitu Oleh Para Bazar Terutama Oleh Gengnya Denny Silegar Yaitu Dan Memang Kita Tahu Memang Pak Jadi Hampir Semua Relawan Pak Jokowi Itu Memang Mendukung Ganjar Karena Mereka Mengatakan Bahwa Ganjar Ini Adalah Prototip Dari Pak Jokowi Hampir Semua Yang Ada Di Pak Jokowi Itu Mirip Dan Kemudian Para Bazar Para Relawan Memang Mendukung Pak Ganjar Ini Terutama Kelompoknya Denny Silegar Mengatakan Bahwa Dia Akan Menampingi Ganjar Bahwa Narasi Radikal Radikal Itulah Yang Disukai Itulah Kenapa Mereka Mendukung Ganjar Nah Ini Kita Jadi Mempertanyakan Kedepannya Jika Narasi Radikal Radikal Ini Tentap Hidup Artinya Ya Pilih Ganjar Jadi Ini Bisa Disimpulkan Sementara Ini Adalah Ganjar Adalah Capres Pilihan Dari Para Bazar RP Karena Dianggap Narasi Yang Sama Ini Sayang Saya Kira Ini Perlu Catatan Buat Pak Ganjar Bung Roky Bung Roky Menyebutnya Bahwa Dia Seperti Jokowi Kecil Karena Semua Apa yang Dilakon oleh Jokowi Dilakon oleh Dia Padahal Kita Tahu Banyak Sekali Catatan Era Pemerintahan Pak Jokowi Bukan Hanya Dari Kalangan Oposisi Tapi Kalangan Internal Pemerintahan Sendiri Banyak Sekali Orang Yang Kembali Ke Akal Sehat Yang Tadi Semula Menduk Pak Jokowi Sekarang Sudah Mulai Sekali Sebenarnya Kemarin Pak Mahfud MD Walaupun Diralat Oleh Pak Mahfud MD Yang Menyatakan Problem Yang Serius Sekarang Ini Pertama Soal Korupsi Yang Sudah Merajalela Sampai Dimana Mana Dan Soal Tadi Itu Bukan Kebalik Malah Yang Korupsi Yang Pertama Soal Pembelahan Tadi Pak Jokowi Pak Mahfud Menyatakan Berat Sekali Dan Diperlukan Seorang Fikur Yang Strong Leader Fikur Yang Kuat Pak Mahfud Menyatakan Kalau Kemudian Ganjar Mengulang Kesalahan Yang Dilihat oleh Pak Jokowi Saya Kira Ini Berbahaya Buat Bangsa Masih Terus Menggemakan Narasi Narasi Pembelahan Ini Saya Kira Mesti Jangan Narasi Ini Yang Ada Bawa Agak Lucu Di Satu Sisi Mereka Membuat Stigma Kepada Anies Pas Fedan Dia Fikur Intoleran Tapi Di Satu Sisi Mereka Sendiri Sebenarnya Juga Tidak Toleran Terhadap Pemikiran Pemikiran Lain Dan Kemudian Memberi Stigma Radikal Radikal Kan Gitu Mbak Sebenarnya Yang Toleran Siapa Seolah Kalau Orang Islam Bicara Tentang Keislaman Tidak Toleran Tapi Kalau Mereka Mendistridirkan Umat Islam Bukan Mereka Toleran Ini Benar-benar Otaknya Udah Kebalik Otaknya Para Bazar Dan Mereka Yang Membawa Cana Pembelahan Iya Itu Saran Mas Ersu Tadi Sebaiknya Mereka Tidak Menggunakan Hal Itu Sebagai Cara Mengkampanyekan Pak Ganjar Karena Memang Memperlihatkan Miskinnya Narasi Mereka Dan Idenya Sepertinya Sudah Mentok Jadi Bagaimana Caranya Karena Memang Kalau Seandainya Pembelahan Itu Tidak Terjadi Mas Ersu Tentu Terus Kemudian Perang Dalam Tanda Kutip Saling Jual Beli Narasi Itu Kemudian Memang Terfokus Kepada Masalah Kemiskinan Di Jawa Tengah Yang Saat Ini Menjadi Dalam Tanda Kutip Lagi Prestasi Dari Pak Ganjar Itu Tadi Orang Terfokus Kepada Masalah Masalah Itu Dan Kemudian Biasanya Memang Dibelokan Melalui Bazar Makanya Kita Memang Harus Mewas Padai Siapakah Calon Di 2024 Tadi Calon Presiden Nanti Yang Terlihat Memakai Bazar Itu Besar-besaran Dan Bazar Itu Digunakan Untuk Membelokan Narasi Atau Juga Untuk Membuat Media Framing Sehingga Mengucapkan Sesuatu Yang Terus Menerus Sehingga Seolah-olah Itu Menjadi Benar Padahal Itu Salah Atau Untuk Melupakan Sesuatu Yang Supaya Orang Itu Tidak Tahu Begitu Jadi Seperti Misalnya Ada jumlah Kemiskinan Di Jawa Tengah Kita kan Pasti harus Melihat Melihat Track record Dari si Calon Di Jawa Tengah Yang tadinya Hanya ada Sekitar Lima Kabupaten Yang Di Daerah Kabupaten Tersebut Yang Miskin Kategori Miskin Kronis Miskin Akut Kronis Dan Sekarang Jadi Berapa Mas 17 19 19 19 19 19 Hampir Empat Kali lipat Kenaikannya Jadi Dan Padahal Ganjar Sudah Menyimpin Jawa Tengah Sampai 9 Tahun Nanti Pada Tahun 2023 Dia Akan Mengakhiri Masa Jabatannya Saya Kira Itu Memang Restasi Ganjar Yang Sijat Tetapi Saya Kira Apa Jangan Kemudian Malah Menambah Lagi Catatan Buruk Dengan Menambah Narasi Kejualannya Hanya Narasi Radikal Kralikul Tadi Itu Catatan Kita Buat Buat Ganjar Nanti Untuk Pak Prabowo Pak Ganjar Masih ada Lagi Mas Masih ada Catatan Dari Mbak Puan Dari Mbak Puan Maharani Yang Belum Lama Ini Berkunjung Ke Wanogiri Jadi Mbak Puan Ini Berkunjung Ke Wanogiri Terus Kemudian Yang Menggelitik Adalah Kalimat-kalimatnya Mbak Puan Ini Sebagai Mbak Puan Kanak Kaan Adalah Ketua DPR Dia Memiliki Memiliki Konstituan Di Ketika Dia Dari Jawa Tengah Dari Daerah Pemilihan Dapil Jawa Tengah Terus Kemudian Juga Di Hadapan Masyarakat Yaitu Di Desa Di Wonogiri Ketika Meresmikan Sebuah Keran Air Di Dia Menanyakan Jadi Sebelumnya Dia Mengatakan Bahwa Mau Enggak Pilih Capres Yang Ganteng Tapi Enggak Bisa Kerja Wah Ini Orang Lalu Berpikir Siapa Capres Ganteng Karena Kalau Di Jawa Tengah Ada Pak Ganjar Tapi Kita Tahu Ada Sandiaga Uno Kita Tahu Ada Ahaye Kita Tahu Ada Anis Ya Mungkin Pak Prabowo Menambahkan Demikian Kenapa Saya Ngomong Ini Kadang-kadang Sekarang Kita Ini Suka Yowes Dia Asal Ganteng Dia Saja Yang Dipilih Asal Bukan Perempuan Ini Mbak Puan Adalah Seorang Perempuan Dan Dalam Elektabilitas Masih Berada Di Bawahnya Pak Ganjar Terus Kemudian Dia Meneruskan Lagi Yowes Dia Saja Walau Nggak Isha Opo-opo Tapi Yang Penting Dia Itu Kalau Di Sosmet Di TV Itu Nyenengin Tapi Kemudian Nggak Bisa Kerja Nggak Deket Rakyat Kata Dia Terus Kemudian Yang Selebihnya Menanyakan Juga Begini Mau Atau Enggak Pemimpin Kayak Gitu Terus Kemudian Pada Kader PDIP Menjawab Enggak Terus Kemudian Mbak Puan Juga Bertanya Para Kader Dengan Melihat Capres Tersebut Apakah Selama Ini Memiliki Perhatian Terhadap Rakyat Wonogiri Atau Tidak Pertanyaannya Seperti Ini Mas Sersu Pernah Enggak Ketemu Sama Dia Pernah Enggak Dia Datang Ke Daerah Ini Misalnya Ke Wonogiri Kalau Ke Wonogiri Ngapain Ngebantu Atau Enggak Soan Atau Enggak Ketemu Enggak Sama PDIP Ketemu Enggak Sama Rakyat PDIP Yang Ada Di Wonogiri Ketemu Enggak Sama Rakyat Wonogiri Katanya Demikian Ini Betul Sepertinya Pak Gajar Ini Susah Sekali Sudah Harapannya Sangat Tipis Untuk mendapatkan Tiket Dari PDIP Mas Karena Selama Ini Ada Seorang Pengamat Yang Pertanyakan Bagaimana Mungkin Dengan Kinerja Semacam Itu Elektabilitas Ganjar Termasuk Yang Tertinggi Jadi Dia Mencurigai Hasil Survei Kalau Kita Sudah Lama Kita Tidak Percaya Dengan Survei Seolah Elektabilitas Karena Lembaga Lembaganya Lembaga Survei Itu Banyak Yang Tidak Kredibel Beberapa Kali Kita Mencatat Misalnya Pada Pemilu Pilkanda DKI Jakarta Dan Sebagainya Kan Salah Dan Memang Mereka Ini Lembaga Lembaga Survei Ini Dugaskan Untuk Menggiring Opini Publik Jadi Sekali Lagi Kita Mengingatkan Jangan Memilih Orang Berdasarkan Hasil Dari Lembaga Survei Elektabilitas Lembaga Survei Pilih Orang Berdasarkan Track Record Jadi Mulai Sekarang Setiap Kali Melihat Seorang Calon Lihat Track Record Seperti Apa Oke Kalau Ganjar Misalnya Memimpin Jawa Tengah Yang Relatif Bagian Kecil Dari Indonesia Saja Dia Tidak Mampu Mengetaskan Kemiskinan Bagaimana Dia Diharapkan Bisa Mengetaskan Kemiskinan Di Seluruh Indonesia Itu Satu Kedua Kalau Kemudian Dia Masih Terus Membuat Narasi Pembelahan Narasi Radikal Radikul Dia Ini Juga Tidak Layak Dipilih Jadi Presiden Indonesia Kemarin Ketika Dia Bertemu Dengan Muhammadiyah Pimpinan Muhammadiyah Juga Sudah Diingatkan Dia Soal Itu Karena Pimpinan Muhammadiyah Mengingatkan Bahwa Agama Itu Bukan Merupakan Gangguan Untuk Umat Beragama Yang Lain Atau Gangguan Terhadap Bangsa Dan Dengan Bahasa Lain Bahwa Islam Itu Bukan Gangguan Untuk Bangsa Band Negara Kita Pindah Pindah Ke Pak Prabowo Ini Kelihatan Pengen Mengamankan Tiket PDIP Karena Dengan Mentepatkan Bu Megawati Sebagai list Kunjungan Kedua Setelah Pak Jokowi Dari Jogja Kemudian Nasra Ke Jawa Timur Ke NU Sekarang Ke Jawa Barat Ke Cirebo Ke NU Jadi Kelihatan Dia Ingin Mengamankan Dua tiket Jadi Tiket NU Dan Tiket PDIP Tapi Saya Kira Saya Sempat Menyebutnya Ini Sebagai Teori Makan Bubur Panas Karena Pak Prabowo Ini kan Kita tahu Bahwa pada Pilpres 2019 Lalu Suaranya Naik Sangat tinggi Ini Karena Dukungan Mak-mak Dan Muslim Perkotaan Dia Tidak Langsung Masuk Ke Muslim Perkotaan Dia Bergerudian Melalui Muslim Di Rural Dia Di Di Rural Sementara Pendukung Dia Muslim Di Urban Saya Kira Ini Memang Pak Prabowo Pasti Berjuang Keras Karena Kalau Saya Baca-baca Di Komentar-komentar Di media Sosial Dari Kalangan Mama Dari Kalangan Muslim Perkotaan Nggak Akan Lagi Dukung Pak Prabowo Udah Kapok Dukung Pak Prabowo Karena Ternyata Pak Prabowo Yang Berjanji Pada Waktu itu Timbul Tenggelam Bersama Rakyat Ternyata Dia Timbul Sendirian Rakyatnya Dibiarkan Tenggelam Pak Prabowo Timbul Sendiri Di kabinet Pak Jokowi Ini Menurut Saya Juga Penting Catatan Buat Kita Semua Milih Seorang Pemimpin Yang Memenuhi Janji Antara Perbuatan Dan Tindakan Dan Perbuatan Harus Ia Dan Sekata Gitu Yang Mbak Saya Nggak Tahu Mbak Agi Pasti Lebih Lebih Abdol Bagaimana Perasaan Hati Terhadap Pak Prabowo Ya Kalau Saya Melihat Emak Emak Ini Masih Masih Galau Bukan Galau Dalam Arti Negatif Tapi Mereka Masih Sangat Hati-hati Untuk Menentukan Pilihan Untuk Masa Depan Karena Melihat Betapa Kehancuran Saat Ini Yang Terjadi Itu Tidak Hanya Soal Ekonomi Walaupun Ada Masalah Pandemi Di Dalam Soal Ekonomi Tapi Sebelum Pandemi Itu Ada pun Ekonomi Kita Sudah Menurun Kriteria Kriteria Indikasinya Sudah Menurun Dan Kemudian Masalah Anak Mas Sersu Jadi Mereka Sebenarnya Kalau Mama Itu Gampang Kalau Anaknya Dibahagiakan Dan Suaminya Ada Pekerjaan Itu Mereka Sudah Bahagia Sekarang Sekarang Masalahnya Suami Suami Ini Banyak Yang Di PHK Terus Kemudian Ada Yang Masih Tetap Bekerja Tapi Gajinya Masih Dipotong Setengah Terus Kemudian Kalau Dulu Mereka Mereka Bisa Berbisnis Sekarang Itu Bisnis Apa Dan Kemudian Anak Anak Ini Kan Kita Tahu Dari Media Menuliskan Data-data Yang Ada Dari BPS Itu Banyak Anak Sekolah Dan Itu Dialami Banyak Yang Mengundurkan Masa Kuliahnya Ada Juga Emak Yang Harus Tidak Hanya Mengundurkan Masa Kuliahnya Lulus SMP Menunggu Saat Yang Tepat Masuk SMA Karena Memang Saat Ini Mereka Untuk Memenuhi Kebutuhan Untuk Makamnya Saja Rasanya Sudah Engap Artinya Sudah 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 Sulit Mas Sersu Saya Bayangkan Ini Untuk Emak-emak Pada Umumnya Bagaimana Dengan Adanya Ribuan Buruh Sawit Yang Terancam Nganggur Ini Emak-emak Di kota Emak-emak Yang Jauh Di sana Yang Kita Mungkin Tidak Mendengarkan Kelukesannya Istri-istri Dari Para Buruh Sawit Biasanya Istri Buruh Sawit Ini Mereka Tinggal Di Ladang Kelapa Sawit Itu Dia Membangun Rumah Di sana Rumah Yang Sangat Sederhana Dan Kemudian Sekarang Terancam Nganggur Tidak Hanya Itu Sebenarnya Ada Di mana-mana Kejadian Seperti ini Gara-gara Kemarin Minyak Itu Tinggi Terus Kemudian Berbagai Bahan Keputuhan Pokok Itu Naik Jadi Emak Emak Ini Berpikir Bahwa Kalau Hubungannya Dengan Pak Prabowo Mereka Berpikir Apakah Pak Prabowo Bisa Menepati Janjinya Menebar Janji Ketika Dia Berkampanye Misalnya Dia Ingin Bersedia Terakan Orang Lagi-lagi Akan Berpikir Emak Emak Ini Dulu Janji Apa Dan Kemudian Tidak Ditepati Masalah Timbul Tenggelam Sampai Pak Prabowo Ini Dijuluki Sebagai Pak Timbul Kalau Di Kalangan Emak Jadi Kalau Ada Yang Ngomong Pak Timbul Saya Tidak Paham Maksudnya Pak Prabowo Ternyata Karena Mereka Begitu Percaya Dengan Narasi Dan Janji Pak Prabowo Agar Timbul Tenggelam Bersama Rakyat Akan Mewakafkan Jiwanya Sepenuh Jiwa Raga Sampai Darah Penghabisan Sampai Titik Darah Yang Penghabisan Dan Ternyata Sekarang Yang Terjadi Demikian Istilahnya Dalam Tanda Petik Kalau Di Mata Mbak Banyak Yang Mengatakan Bahwa Senang Sendiri Sementara Kami Ditinggal Seperti Ini Jadi Saya Kira Ini penting Nggak Terasa Sudah panjang Ngobrolin Para Capres Tapi Ini Saya Kira Sangat Penting Buat Kita Catatan Bukan Hanya Saya Anda Tapi Kita Pilih Betul-betul Dari Sisi Track Record Dari Sisi Bagaimana Antara Janji Dengan Realisasinya Dan Kemudian Bagaimana Cara Dia Memandang Bangsa Ini Karena Bangsa Kita Ini Sangat Besar Jadi Perlu Pemimpin Yang Saya Setuju Pemimpin Yang Kuat Bukan Berarti Kuat Ini Militer Tapi Dalam Visinya Dia Kuat Dalam Implementasinya Dia Harus Kuat Jangan Terpukau Sekali Lagi Jangan Terpukau Janji Manis Para Capres Jangan Ikut-ikutan Hanya Berdasarkan Elektabilitas Dan Popularitas Yang Disampaikan Dengan Survei Lihat Track Recordnya Nah Ini Saya Kira Kita Sudah Lumayan Panjang Kita Mesti Mengakhiri Perbincangan Masih Banyak Topik-topik Lain Sayang Sekali Tapi Waktunya Kita Mesti Batasi Kalau Enggak Kita Bisa Seharian Ngobrolin Soal Persoalan Bangsa Memang Kita Kalau Udah Ngobrol Udah Nggak Habis Ya Mas Dan Dan Lagi-lagi Narasi Pembahan Itu Tadi Saya Juga Ingin Mengingatkan Kalau Sandinya Melihat Subpres Untuk 2024 Apakah Itu Pak Ganjar Pak Prabowo Pak Alis Baswedan Dan Ahaye Misalnya Sandiaga Uno Erick Tohid Dan Sebagainya Kita Melihat Komitmen Terhadap Untuk Menghapuskan Pembelahan Nah Pak Prabowo Sudah 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 Pernah Mengalami Itu Kerasnya Pembelahan Di Masa 2019 Tapi Ketika Dia Ada Di Atas Apa Yang Dia Lakukan Untuk Mengatasi Pembelahan Itu Orang Kan Mempertanyakan Itu Begitu Juga Yang Belum Pernah Mengalami Itu Baik Kita Mesti Mengakhiri Perbincangan Kita Kali Ini Mbak Agi Saya Rizkuna Arief Dan Saya Agi Betta Terima Kasih Atas Perhatian Anda Salam 6% Assalamualaikum Warahmatullahi Sub indo by broth3rmax